Gawat nih, aku laku sudah menghubungi nomor HP atau kontak-kontak yang ada di HP kalian, padahal kalian belum jatuh tempo pembayarannya. Benarkah demikian? Di sini saya mendapati sebuah surat pembaca, teman-teman. Ada yang curhat nih, kalau temannya itu yang ada di HP-nya mendapatkan telpon bahwa ada kayak suara robot yang menghubungi untuk memberikan informasi bahwa akan ada jatuh tempo atas nama pinjaman online atau mungkin pembayaran pay letter aku laku atas nama si A, misal seperti itu ya. Beliau ini memberitahukan bahwa ada telpon yang memanggil. Memang aku laku itu sebelum Hamin 3 atau Hamin 2 itu selalu menelponin. Nah kalau kita angkat, itu suaranya memang robot yang menyatakan atau mungkin segedar mengingatkan bahwa akan ada jatuh tempo. Jadi masalah di sini adalah beliau ini temannya itu dihubungi padahal itu bukan kontak darurat dan itu memang ada di HP beliau. Padahal kan aplikasi pinjaman online atau aplikasi pay letter harusnya tidak boleh mengambil atau mengakses kontak yang ada di HP-nya. Yang diizinkan adalah mengakses lokasi dan mengakses kamera saja. Kalau mengakses kontak sebenarnya melanggar aturan. Nah cuman aku laku agak berbeda ya. Kecek aku laku memang kadang meminta akses kontak kita. Kenapa? Karena aku laku di situ aplikasinya kan gabungan sama e-commerce. Gabungan dengan toko online seperti Sopi dan Tokopedia. Bisa jadi mereka bisa mengakses kontak kalian karena mereka juga ada fitur jualan online-nya. Jadi bisa atau mungkin mendapat izin dari OJK untuk mengakses kontak. Ya meskipun OJK tidak mengatur hal tersebut, bisa jadi bagian penjualan online atau e-commerce yang mengatur atau memperbolehkan. Cuman yang namanya satu perusahaan, tentunya kan database-nya satu ya. Bisa jadi semua data bisa terbaca jika kalian mengizinkan di HP kalian. Kita nggak tahu ya apakah ini kesalahan sistem atau tidak. Atau mungkin kebocoran HP beliau ini yang merasa dirugikan oleh aku laku seperti ini. Beliau bertanya kepada CS aku laku melalui chat. Kalau aku laku dengan nomor sekian, tadi di telpon keluarga ada yang nelpon dari aku laku bahwa ada cicilan aku laku. Maksudnya apa? Nelponnya ke nomor kontak HP saya bukan ke nomor saya. Nah ini dijawab oleh customer service dari aku laku. Berarti itu bukan dari pihak aku laku ya kak? Tapi kok bisa tahu tagian saya gitu ya? Apakah aman data saya? Kemudian dijawab aman ya kak? Nah seperti itu ya. Jadi kita tidak bisa tahu ya apakah benar itu kesalahan sistem aku laku. Ataukah memang ada kebocoran data yang mungkin bisa jadi berasal dari aku lakunya. Atau bisa jadi berasal dari kalian atau HP kalian yang disadap itu bisa terjadi. Buat teman-teman yang mungkin pernah menginstall aplikasi pinjaman online ilegal atau pinjol ilegal. Teman-teman sebaiknya reset aja deh HP kalian. Install ulang atau reset setelan pabrik. Kenapa? Karena takutnya diinjek sesuatu yang berbahaya. Yang bisa menyebabkan baca tangkapan layar HP kalian. Ini kan bahaya banget ya. Kalau kalian embanking terus kalau mungkin ngerekam password kalian. User ID kalian itu kan jadi bahaya. Sebaiknya kalian reset factory aja jauh lebih aman. Nah mungkin buat pengguna iPhone yang install pinjol ilegal itu mungkin masih aman ya. Karena apa? Karena iPhone lebih ketat security-nya. Dan hal-hal semacam itu jarang banget terjadi di iPhone. Kalau di Android tentunya mungkin lebih bebas ya aplikasi-aplikasi seperti ini untuk melakukan atau menanamkan skrip-skrip tertentu di dalam sebuah HP. Kalau dari sisi aku lakunya ya kita gak tau ya permainan Oknum yang di dalamnya kita gak pernah tau. Bisa jadi, bisa ada kemungkinan semuanya serba mungkin. Namanya data tidak ada yang bisa benar 100%. Intinya disini kita harus waswada dan kita harus berhati-hati. Dan lebih bijak lagi menggunakan aplikasi Payletter atau mungkin pinjaman online di luar sana. Semoga ini tidak menimpa ke siapapun. Semoga ini tidak terjadi oleh siapapun. Dan data teman-teman semoga selalu terjaga dan tetap aman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.